Yang membuat kita frustasi bukan gagal nikah, maju ditolak, maju ditolak, maju ditolak, ditolak terus, akhirnya terpukul. Nah, sebenarnya yang membuat kita terhempas itu bukan ditolak, tapi kehilangan harapan. Kalau Antum tetap yakin sama Allah, mau 17 wanita menolak Antum, Antum yakin akan ada wanita yang ke-18 yang akan menolak juga. Yang membuat banyak orang akhirnya pasif, hancur, berantakan ketika PHK, itu bukan karena di PHK, karena kehilangan harapan. Lalu dijadikan PHK-nya menjadi justifikasi, dia kehilangan harapan, padahal tidak ada hubungannya. Para sahabat R.A. itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, kehilangan semua, hancur tidak. Karena ketika mereka kehilangan semua, mereka tidak kehilangan harapan kepada Allah SWT. Sebabak belurnya orang dalam masalah kehidupan, pekerjaan, keluarga, orang tua, masalah sama anak. Maka dia insya Allah akan tetap berjalan tegap selama dia punya harapan kepada Allah. Yang pernah kehilangan harapan, ini kekuatan. Terima kasih telah menonton!